Halo assalamualaikum kali ini saya akan memasak ikan sapit bumbu kuning atau bisa juga disebut gulai ikan sapit ya oke kita simak ya cara buatnya bumbu dan bahan yang harus disiapkan adalah 5 siung bawang putih 10 siung bawang merah 3 butir kemiri 2 ruas kunyit kemudian cabe rawit ini tadi saya pakai 25 biji 3 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk kemudian ada rohiko lada ini saya pakai gula stevia ya tapi teman-teman bisa pakai gula biasa kemudian ini ada santan karas satu saset dan ini ini kira-kira 200 gram ya 200 gram kacang panjang sudah saya potong kemudian ini ikan sapitnya tadi saya beli Rp15.000 ya dapat lima lima tusuk ini Oke kita mulai ya memasaknya kita blender dulu bahan-bahannya biar cepat ya masukkan bumbunya sudah di blender daun jeruk daun salam kita tunggu sampai airnya menyusut baru kita tambahkan minyak bisa kita tambahkan garam sekalian ya tambahkan minyak goreng tumis sampai harum ya bisa kita tambahkan wadah sekarang sudah harum tambahkan air masukkan kacang panjang kita tunggu sampai kacang panjangnya setengah matang ya baru kita masukkan ikan sapitnya masukkan ikan sapit kita tunggu sebentar baru kita tambahkan santan ya biar ikan sapitnya meresap dulu sama bumbunya tambahkan gula tambahkan gula saiko aduk rata kemudian kita tambahkan kacang kemudian kita tambahkan cara ya oke masakan kita hampir siap ya aromanya aromanya wangi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati